Baik, soal sesat ini kan bukan cuma itu alasannya. Kembali lagi ke video, karena ini selalu dasarnya adalah video yang kemudian beredar. Di video itu ada seorang non-muslim yang menjadi bagian dari sebuah prosesi sholat itu yang duduk di situ. Ini sesuatu yang juga dianggap tidak benar. Siapa yang mengatakan itu tidak benar? Quran tidak mengatakan itu tidak benar. Orang bangsa Indonesia, sahabat karib, ingin duduk bersama, silakan. Memang sholat ini untuk apa? Sholat itu berdoa. Nah mengapa ada orang lain, saya tidak mengatakan beragama lain, sahabat saya duduk. Terus saya nanti sholat bagaimana? Silakan. Punya cara sendiri. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus diterapkan begitu.